Hahaha The strongest ninja Has arrived Ada banyak teori sampe kalian tuh Di komen gue guys ya Tentang Hanzo skin ini Jadi untuk itu kita bakal mainin Hanzo Dengan item yang gue selalu Kasih liat ke kalian itu Yang lagi gue pake sekarang Yaitu item critical Dengan perpaduan emblem killing spree Dan gue pake spell spreennya Kenapa? Karena skill 2 dari skin ini Yang ultimate nya itu kok gede ya guys ya Area nya ya Jadi ngingatin kita dengan Hanzo sebelum revamp Dan untuk itu kita langsung bahas detail Pokoknya guys ya di gameplaynya Oke guys kita udah masuk di gameplaynya kali ini ya Nah jadi gue solo rank nih guys ya Jadi ada juga yang minta ke gue kemarin Bang jangan main sama tim lah Main solo dong Nah jadi gue main solo untuk Di gameplay kali ini ya Jadi kita bakal bilangin mereka nih Kita mau ngambil buff orange dulu ya Atau buff merah lah istilahnya Jadi gue gameplay gue tuh kayak gini guys ya Kalau kalian mau tiru boleh Kalau kalian mau rusuh buff gak masalah Gue gak ada istilahnya ngelarang-ngelarang orang Punya gameplay tersendiri dia Kalau emang merasa efektif dengan gameplay yang kayak gue mainin boleh Karena gini guys ya Yang gue selalu kasih liat ke kalian nih Kalau misalnya gue main seperti ini tuh Gue cepet banget untuk balik ke mid Dan kemudian gue bisa cepet juga dapetin blue buff gue Jadinya level 4 nya tuh gue lebih cepet Cepet banget malah Wah gila nice banget Franko nya cuy Dia ngehook nya lunox dong Oke kita skill dulu aja lah ya Masih belum ada damage kita guys Masih belum ada ultimate juga ya Nih kita udah mau level 3 Pas kita ambil little wanderer Kemudian kita cepet-cepet untuk ambil orange buff Eh sorry auto blue buff nya Itu kita langsung balik ke mid Masih dapet 3 minion tuh Jadi XP sama minion wave tuh gak bakal pernah Hilang kalau kalian main teorinya kayak gini Kalau kalian Coba copet-copet buff Kemudian kalian harus ambil lagi red buff kalian Belum lagi nanti kalau di rusuh itu kayak Jadinya bakal telat kalian untuk roaming juga Nih kayak udah gue udah mau level 4 gitu cuy Oke mungkin level 4 Nah udah level 4 guys Gila gak Gue udah bisa ultimate di menit 1.20 tadi Kalau misalkan kalian liat Kalau kalian perhatiin 1.20 gue udah bisa level 4 Gue udah bisa ultimate juga Bahkan gue nih Gue bisa clear minion nya dulu ya Dengan cepet ya Jadi Metode yang Gue main kayak gini tuh tuh Skill 2 nya gede juga ya Gue kaget banget Nih kita majuin si aldos nya aja ya Majuin aldos nya dulu Kita skill 2 aja Wah gila udah flicker ya guys Udah pake flicker aldos nya guys Kita ingat dulu Oke ini kita Ambil dulu Kelomang kayaknya guys Sabar guys Jangan terlalu barbar dulu guys Kita Masih cooldown ini Sabar Sip Ambil dulu ya kan Kita skill 2 aja guys Aduh udah mati uranus kita Sorry sorry uranus Dia agak barbar kali ya guys Kita lagi cooldown ultimate kita ya Tadi kita gunain untuk Clear minion nya sama Kita coba incer aldos nya udah flicker gitu ya Oke sip Jaga jarak dulu Kita majuin lagi Si Kiri nya Oke kirinya ke kiri Kita pindahin aja kali ya Nah Sabar dulu guys Posisinya kita atur dulu ya Ini sedikit barbar sekali nih Gameplay-gameplay dari Tim kita nih Tapi bagus ya Mereka Pinter tarik ulurnya aja Nih kita tunggu dulu di atas guys Karena si uranus nya di mid ya Jadi kita ambil Minion nail line atas aja Biar kita dapet exp ya Oke Kalian juga harus perhatiin Letak dari temen kalian ya Karena kan temen kalian nih Yang pasti kan Kalau kalian slow rank kan Kalian gak kenal Kalian juga gak pake voice chat ya Jadinya kita coba push dulu lane atasnya Kita dapetin tariknya dulu Enak banget guys Kalau kalian misalnya Udah optimis Incer tarik di bawah menit 3 Wah itu enak banget Kalian roaming nya bakal enak Yang jaga laning nya juga Bakal enak juga ya Jadi Selain kalian harus Prioritaskan kill juga Sama roaming Kalian juga Prioritaskan untuk Incer tariknya juga ya guys ya Oke Sabar dulu Kita coba mungkin Oke ini bahaya banget nih Kita mundur dulu guys ya Kita mungkin ke mid nya dulu nih Oke sabar 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 Oke ini kita harus bantu Ini kasihan banget Oke Kita skill 2 aja langsung Kita incer ke carry nya guys ya Ingat point nya ke carry Terus Tandain terus carry nya Oke nice banget Aduh yang dapet malah sih Popul kupanya Double kill Oke Double kill dia Popul kupanya guys Oke triple kill Oke mantep kali ya guys ya Popul kupanya guys Ini siapa sih yang support Oke Ais 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 Miniaknya popul kupa dong Gila lah Oke lah nih popul kupa Hyper carry aja lah Jangan gue lah guys Sedih banget Gue guys Ini lah yang problem Dari kalo kalian gak pake execute ya guys ya Kalian bakal kena Sering last hit ya Tapi Kalo kalian mau pake execute Boleh gak sih Gue gak ngerarang juga kalian nih Kalo kalian mau pake execute Gue malah Pake juga gitu ya Jadi Kalo misalnya di momen tertentu Gue pasti pake Cuman kalo gue liat momen sekarang tuh Kayak lebih enak ke sprint ya Ini kita injersi lunox nya ya kan Minimal dapet 1 kill lah kita guys ya Ayo lah kemon Give 1 kill Skill skill 1 Oke nice banget Dapet si kupret guys ya Oke kita ambil aja nih blue buff nya guys Sabar 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 Kita ambil aja Oke Cakep Kita harusnya udah OTW Heptasis ini guys Kita udah mulai jadi raptor Udah mulai jadi sepatu cooldown Udah enak banget sih nih Wah gila Barbar kali temen-temen kita Slow Rank ini guys Yang ngeri kali loh Kita skill wajin ceraldos Oke dia skill 2 sih Oh di maju gak tuh Oke Oh skufra nya maju Skill 1 ya kan Kita pinin aja guys Oke Eh Kenapa begitu ya posisi gue tadi ya Aduh kita diincar guys Tolong guys Tolong 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 Oke Nice banget guys Digit emang langsung Franko nya Oke Eits Aduh Kena stun lagi guys Kita coba jauh-jauh dikit Skill 2 Oke Mati lah tuh harusnya aldosnya guys Aldosnya Oke nice Yang penting mati lah Aldosnya guys Kita ambil dulu purple buff Atau blue buff ya Ambil dulu kita coba skill 1 Bentar lagi Aduh Ada si lunox guys Kita majuin aja kali ya Ini ada popol guys Yang bantu kita nih Oh nice kalilah popolnya Kita ambil dulu blue buff ya guys Nah Baru kita majuin si lunox Lunox tuh tuh ya Kita sprint tuh aja nih Hmm Jadi momen-momen kayak gini tuh Bisa banget dengan sprint gitu ya guys Jadi Execute memang baik Cuman di satu momen Kayak gue liatnya kayak lunoxnya Gue patut untuk kejar mereka Kemudian mereka juga ada valir Gue juga patut untuk kejar-kejar mereka Yang punya skill escape kayak flicker Jadi sprint tuh kayak enak banget Untuk hal kayak gitu ya Kita majuin lagi nih Oh gila freya nya Baru-baru Kita skill 2 aja ya kan Gila nice banget Dapet Ini kita optasi lagi otw ini guys Mati Oke nice banget Killing sprint temen Ini temen kita terlalu jago ini ya Skill 2 dulu Kita skill 1 aja ya kan Lumayan ini chill cow nya guys Lumayan banget Si chill cow Kita coba ambil jungle monster Sama kita ambil turtle Abis ini guys ya Dan kalian juga harus hafal juga Rotasi yang kemana Kalian harus lalui ya Jadi kalo misalnya kalian Liat Oh Turtle ini di lane atas nih Jadi kalian harus Punya Kayak gimana ya Pancing war nya itu Di lane atas gitu Jadi kalo misalnya kalian dapetin 1 kill 2 kill kalian Kalian bisa langsung nge turtle Kalo memang kalian gak dapet juga Kalian bisa Retreat gitu ya Kemudian kalian ambil turtle dulu Jadi bisa banget kayak gitu Cara mainnya kita skill 2 dulu ya kan Uh lumayan kali guys Udah damage kita nih Majuin dulu Incer ke si Lunox Waduh dia jadi telur guys Oke Untuk dikit Aptasis kita udah jadi nih Kita basic attack udah sakit nih Kita basic attack Kufret ya kan Uh sakit kali udah guys Oke mundur dulu Franco Jaga dulu Jaga jarak Jaga jarak Sabar 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 Nice Kita majuin mungkin si Chow nya guys Chow nya Aldus nya oke Aldus nya malah incer ke Uranus ya Kita coba skill 2 aja deh Hmm lumayan kan Demi kita nih Kita bantuin si Uranus nya guys Yang sampe mati Skill 1 Oh kayak gak kena Tapi yang dapet si Popul Kupa lagi loh ya Oke Kita lagi OTW Windtalker guys Ini kalo udah Windtalker nya udah jadi Uh udah mantep banget lah pokoknya nih ya Udah mulai sinkron sama Emblem kita guys ya Emblem kita nih ada Gue taro Crit Chance disitu Ups Ada Chow Ada Chow Kita majuin aja Kita ulti Nice Aduh mati tapi Popul Kupa nya Kasih Popul Kupa Kita skill 2 aja Kita skill 1 Mampus tuh ya Kita bahalas dendam Ke si Popul Kupa kita guys Kasian kali ya guys Dia dicicil loh Oke Wah gila nih Freya nya sama Uranus nya Juga ikut barbar Oke kita ambil aja nih Blue Buff Lumayan Langsung aja kita mungkin Rotasi kita nih Kita lihat dulu ya Kita bisa ke Red Buff nya dulu Sepertinya Mungkin kita bisa ambil Buff merah musuh nya ini Kita mungkin sambil cicil Lunox juga kan Lunox nya lumayan Ngecil-ngecil si Kita bikin dia ulti guys Kita bikin ulti dan ini Oke Nah udah ulti dia Nice Pancing aja ultimate nya Dan kalian ingat juga ya Kalau misalnya orang udah flicker Kalau orang udah gunain spell ya Kalau orang udah gunain ultimate Kalian ingat aja guys Nanti kalau misalnya udah dipake Kayak lunox ini Kita bisa majuin dia nih guys Kalau misalnya dia macem-macem ya Oke Kita lihat dulu Skill Ke si mininnya aja Oke lunox nya dibawa ya Ini kita bisa majuin si lunox nya Lunox nya gak ada lagi ulti guys Nah jadi enak banget tuh Kalau kalian punya Apa ya Kayak ingatan yang Jangka panjang kayak gitu Kalian ingat musuh udah ulti apa belum Musuh udah flicker apa belum Walaupun itu main solo rank Mau kalian main team juga Itu perlu juga guys ya Jadi Harus ada hal kayak gitu Wah gila Kita di ulti sama Aldos Nggak tuh Ini kita ulti aja guys Kita ulti aja Kita jauhin aja Nah Kita pindahin tuh Coba sih kita Gila kita gocek-gocek Aldos Kita ambil tuh turtle guys Lumayan Yang penting ya guys ya Walaupun kalian memang diincar Kayak si Aldos gini Incar kalian Tapi kalian juga Jangan lupa guys ya Kalian lagi ngapain gitu ya Kalau lagi turtle Boleh Kita skill 2 Ancur langsung ilang coy Wah gila nih Damagenya udah sakit banget Kalau segala Nggak ada obeng Udah ini guys Ini the best ya The best item Kita lagi jadiin dulu Berserker Fury Jadi berserker Fury Jadi unless battle Wah Paten Ini pokoknya wajib nih Udah ada yang Di antara kalian Ada yang nyoba ya Tapi Buat kalian yang belum coba ya Mari ya Coba dulu nih itemnya Wuh Enak banget Sumpah Tapi Jangan lupa juga gak sih Kalian harus atur juga emblemnya Kayak Physical Penetrasi boleh 2 poin Tapi Crit Chancenya 1 poin Jadi susunannya Move on Speed Physical Pen 2 poin 1 poinnya Critical Chance Jadi kalian dapat Kesempatan criticalnya itu Ditingkatin 1% Walaupun kan 1% Tapi lumayan Jadi kalian persentase Ngecrate nya sering Oke kita skill 1 Aja ya kan Oke kita skill 2 Incer si Aduh Carry nya gak Astaga Astaga Aduh Aih meninggol nih Si Chow nya nih Ngarik gara-gara juga guys Ah udah carry nya Gak mati lagi guys Hoki banget tuh Si carry nya guys Aduh Aduh Oke ini kita udah bisa Ngelot ya guys Ini kita tinggal tunggu aja nih Musuhnya Oke sabar Oh ini udah Tepat hero nih guys ya Iya lah Kita coba Mungkin incer ke si carry Kalau dapet Ah Jauh banget si carry nya guys 1-1 aja ya kan Ciccil guys Musuhnya lumayan Bikin mereka jadi Ke fountain dulu ya Ambil dulu Little Wanderer Oke sabar guys 1-1 Nice Kita liatin dulu nih Musuhnya nih Balik lagi ke Minion Wave Lalu kita coba Ke blue buff Mungkin kan Tunggu-tunggu dulu nih Red buff nya Belum ada ya red Oke ada Mereka nih ke bawah semua nih Kita coba majuin aja Lunox mungkin Kita cicil pelan Skill 2 Oke Balik Skill Aku yang gak sempet Nice Kita dapetin Naldos guys ya Oke ini sabar dulu Kita ambil blue buff nya dulu guys ya Oh ini blue buff nya Kita kasih free aja guys Kita kasih free aja Free nya yang ambil Kita skill 2 aja Kita majuin lagi Skiri sama Chou nih Kita ulti ya kan Kita incer si Kiri kalau bisa ya kan Skill 1 Oke masih jauh Masih jauh banget ya Sabar 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 cuy Mending kita nge-lord dulu ya Load dulu Let's go Wah ini temen kita The best ini Ini tumben banget ya Solo rank ceria ya Jadi Bukan masalah Maksudnya Solo rank lebih susah Bukan guys Masalah beruntungan sih Tepatnya ya Kalau kalian lagi beruntung Dapet temen yang jelas ya Wah itu enak banget Tapi kalau kalian lagi dapet temen yang gak jelas Musuh kalian jelas banget mainnya Bah itu kalian latihan guys Latihan yang namanya Tahan sabar guys Ini maka kenapa gue rekomendasiin Buat kalian Jangan paksa solo rank guys Daripada kalian yang ada gila main solo rank Mending kalian minimal trio lah Jadi kalau kalian gila gitu ya Gilanya bertiga gitu Gak gila sendirian ya Jangan gila sendiri guys Gila itu aja-ajak kawan kalian Lebih-lebih kalau main berlima Lebih enak tuh Oke Coba skill 1 ya Oke sabar Atur dulu kita incersi Kufra dapet Oke nice skill 2 Skill 1 Nice banget Dapet 2 orang Oke triple kill Oke manik Manik Kita majuin dulu guys Ayo manik Nice banget cow-nya Ditarik Oke manik Oke sepek Mana sepek gue guys Aldos Aduh Kudor lagi guys Sedetik sedetik Kita majuin Majin Sil 2 Ya ampun Bagasnya efek guys Aduh padahal gue pikir Dapet last hitnya Dari skill 2 Tapi ayy Gila guys Jadi Lebih konten Nanzo Yang pake item Yang gue selalu banggaan Yaitu item Crit Yang gue lagi sering banget pake Pake belum geling Seperti Dan juga Dengan skin incident Tutor Yang gue suka Suka banget Skill 2-nya ini Jadi kayak Kangenin skill 2-nya Hanzo Sebelum revamp Jadi gue suka banget Untuk skinnya Jadi kurang lebih gitu Konten dari hari ini Jangan lupa ya guys Di like Di komen Dan di subscribe Ditunggu untuk video Hanzo gue selanjutnya Dan bye bye semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!